Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala menilai Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, cocok untuk menjadi calon Wakil Presiden atau Cawapres Anies Baswedan. Hal itu disampaikan setelah pertemuan keduanya selama satu jam di kediaman Yusuf Kala di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023 malam. Kalau Pak AHY pasti mempunyai kemampuan untuk itu, kata Yusuf Kala pada awak media. Namun, Yusuf Kala mengaku tak mau ikut campur dalam proses penantuan Cawapres Pak Anies. Pasalnya, Yusuf Kala tak menjadi bagian dari koalisi perubahan untuk persatuan yang saat ini diisi Demokrat Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Tentu, disini pertimbangannya saya di luar itu kan kewenangan dari parpol koalisi sendiri dan juga calon presiden, hujar Yusuf Kala. Meski begitu, Yusuf Kala mengaku sepakat dengan pandangan Pak Anies bahwa Cawapres lebih baik dipilih dari parpol anggota koalisi. Itu juga sudah sebenarnya suatu hal yang menjadi bagian dari kebijakan KPP, kata Yusuf Kala. Diketahui, AHY terus didorong oleh Partai Demokrat untuk bersanding dengan Pak Anies pada pemilihan Presiden Pilpres 2024. Saat ini, Pak Anies dan tim delapan KPP tengah mengodok lima kandidat Cawapres. Anggota tim delapan KPP yang juga menjabat sebagai ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengungkapkan batas akhir penentuan Cawapres Pak Anies adalah bulan Juli 2023. Sejumlah nama sempat digadang-gadang cocok mendapangi Pak Anies, diantaranya AHY, Kofifa Indar Parawansa, Akhir hingga Sandiaga Uno. Tapi menurut admin sendiri yang cocok jadi Cawapres Pak Anies adalah AHY.